Halo guys, kembali disini Doryete disini Di video kali ini, aku bakal mereview Lexus LM350 dan juga Toyota Alphard yang paling baru loh guys Tanpa lama-lama, langsung aja kita lihat mobilnya ya Oke, kita awali dengan Alphard yang varian bensin dulu ya guys Ini adalah Alphard bensin dengan body kit Modellista Disini dia 3D modelingnya untuk keluaran mobil yang termasuk paling baru lah ya Ini udah bagus banget sih Tuh, kalian bisa lihat sendiri disini ada emblem Alphardnya di bagian sampingnya Terus untuk bagian belakangnya dia seperti ini, lampunya dia juga sudah sekwensial Yuk, lanjut kita lihat perbedaannya dengan yang varian hybridnya Yang penasaran sama Alphard non-body kit ya seperti ini ya teman-teman Bedanya yang varian hybrid sama non-hybrid itu ya pastinya ada di bagian emblemnya ya guys Yang varian hybrid ini dia ada emblem hybridnya ya guys di bagian samping Sama bagian belakangnya ya Yang terakhir ini adalah Alphard versi paling mewah yaitu Lexus LM350 Ini sama-sama hybrid kayak Alphard hybrid juga mesinnya juga sama kok Untuk 3D modelingnya sih ya ini udah cukup bagus ya guys Lampu bagian depannya dia juga sudah switchback ini untuk bagian sampingnya dia seperti ini Dan bagian belakangnya dia kayak gini ya guys Jadi rating untuk 3Dnya ini aku kasih rating di 5 Oke sekarang aku bakal coba tes akselerasi si Alphard non-hybrid ini Dan ternyata akselerasinya ini bener-bener kenceng banget guys Gila ini super cepat banget Kayak ini beda banget sama generasi sebelumnya ya Untuk remnya dia emang gak sepakem yang lama sih tapi ya wajar juga Yang berasa jauhnya selain itu juga di bagian handlingnya sih guys Yang ini tuh gak terlalu berasa body rollnya Jadi ratingnya ini aku kasih rating di 4,5 Oke untuk Alphard hybrid aku bakal wakilin dengan Lexus LM350 Hayah guys ini kenapa akselerasinya kok beda banget ya sama yang varian besin ini Kenapa lebih lemot tapi gak terlalu lemot-lemot balas sih guys Ini masih tergolong apa ya masih sangat-sangat wajar lah ya Buat mobil MPV kayak gini Ini masih di bawah 10 detik loh guys 0-100 nya Jadi tergolongnya lumayan lah ya Aku rada bingung apakah si Lexus ini ngebug atau apa tiap sebelah yang ngebug Kayaknya sih ini ya guys yang ngebug Soalnya harusnya gak selemot-lemot lho guys akselerasinya Tapi entahlah ya aku juga kurang tau Ini 170 kata sudah mulai berat ya guys Ini kalian bisa lihat sendiri Dan untuk top speednya ini dia berada di 173 plus 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 ya Untuk rasa handlingnya karena ini sebasis sama Alphard ya ini sama aja sih Gak ada bedanya Untuk ratingnya ini aku kasih rating di 4 ya Untuk radius putarnya mau beli ini emang pembesar banget sih guys radius putarnya Karena ya wajar juga sih Nah tuh dia kali misalnya sendiri tuh bener-bener gak bisa dapat sekali muter lagi kayak dulu Jadi untuk ratingnya ini aku kasih rating di 3 Oke sekarang aku bakal coba tes lanjut untuk yang varian G yang bensin ya guys Apakah ini bisa dipakai untuk stop and go Kita stop disini Terus kita go lagi ya guys apakah bisa Dan ternyata mau beli ini bisa dipakai untuk stop and go ya Ya ini untuk yang varian hybridnya kita juga tes ya guys Aku coba tes stop and go juga disini kita stop Terus kita go lagi ya guys apakah Mau beli ini bisa dipakai untuk stop and go Hmm oke Mau beli ini bisa dipakai stop and go juga ya guys Jadi varian manakah yang paling worth dibeli Menurut aku sih ya kembali lagi ke masing-masing kalian juga ya guys Kalau kalian pengen yang kebut-kebutan mungkin kalian bisa ambil yang varian G bensin Tapi kalau kalian pengen yang satay aja atau cuma buat RP-RP doang Mungkin yang varian hybrid itu udah lebih dari cukup banget ya guys Nah masalah varian hybrid yang Alphard kah atau LM ya Itu kembali lagi ke selera teman-teman ya guys Suka yang mana Jadi bagaimana pendapat kalian tentang LM350 dan Alphard terbaru ini Tulis pendapat kalian kalau menkomentar ya guys Jadi mungkin sampai sekian udah video hari ini Jadi jangan lupa like, komen, share, tunya, subscribe ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye